selamat menikmati double travel dan dual output voltage yang penjelasan fitur-fitur singkatnya sudah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya baca deskripsi video ini untuk mengetahui URL video tersebut rancangan SMPX ini saya desain dengan bantuan software Easyeda dan tentu saja untuk PCBnya saya orderkan langsung ke jlcbcb.com yang merupakan satu-satunya perusahaan jasa cetak PCB yang profesional dan berkelas internasional selain melayani jasa cetak PCB jlcbcb.com juga menyediakan pad sekaligus jasa assembly atau pemasangan pad komponen tersebut langsung ke papan PCB yang kita orderkan contoh produk dan layanan assembly yang beberapa waktu yang lalu saya pergunakan adalah seperti ini nah untuk order PCB sekaligus jasa assembly-nya adalah seperti ini selamat menikmati 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 99,99% VIX valid Dan dipastikan SMPS bisa stop Dan bekerja sebagaimana mestinya Pasang semua komponen sesuai Dengan yang tertera di PCB Saya jamin SMPS langsung Bisa aktif Namun perlu diingat dan dicatat Bahwa membuat SMPS Terutama SMPS yang berdaya cukup Besar seperti ini Amat sangat tidak disarankan Untuk Anda yang sama sekali belum pernah Merakit SMPS Atau belum paham dasar-dasar teorinya Dasar-dasar yang saya maksud adalah Paham bagaimana cara mengukur Dan memsetting speed Atau frekuensi kerja SMPS Bisa menentukan atau memilih Tipe MOSFET yang sesuai dengan Speed PWM tersebut Bisa menyesuaikan pesaran induktansi trafo Yang akan digunakan dan seterusnya Nah bagi Anda yang Termasuk tipe orang awam Dan sama sekali belum paham dengan Kalimat yang saya sebut barusan Jangan berkecil hati Mas Bro Jangan berkecil hati Saudaraku Ada orang yang ngomong Saudaraku Saudaraku Selamat tinggal depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.